Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan media, ibu bapak yang saya hormati Perlu kami sampaikan terkait informasi mengenai gempa bumi tektonik yang baru saja terjadi hari ini Jumat 2 Agustus 2019 Pukul 19 lebih 3 menit 21 detik waktu Indonesia bagian Barat Di wilayah Samudera Hindia Selatan Kurang lebih berada di Baradaya, Banten Jarak sekitar 190 km ke arah Baradaya dari Banten Hasil analisis menunjukkan gempa ini memiliki kekuatan 7,4 Epicenter terletak pada koordinat 7,54 derajat lintang selatan dan 104,58 derajat bujur timur pada kedalaman 10 km Gentah ini berpotensi tsunami Dengan peringatan dini yang kami keluarkan 5 menit setelah kejadian gempa bumi Yaitu pada pukul 19.08 Daerah-daerah yang berpotensi terkena tsunami Yaitu pandeglang bagian selatan dengan status ancaman siaga Artinya ketinggian maksimal 3 meter Maksimal 3 meter lebih dari setengah meter Jadi siaga artinya ketinggian gelombang tsunami Diperkirakan di pantai mencapai setengah meter hingga 3 meter Yang kedua Dengan ancaman siaga Masih siaga juga Yaitu di pandeglang Pulau Panah Itam Dengan status tadi ancaman siaga Kemudian juga Di Lampung Barat Pesisir Selatan Ancaman siaga juga Dan Pandeglang bagian utara Status ancamannya waspada Waspada artinya apa Ketinggian maksimal Tsunami Di pantai Diperkirakan mencapai setengah meter Kemudian juga Tidak dilebak dengan status ancaman Waspada Yaitu ketinggian maksimal setengah meter Kenapa Ketinggian maksimal setengah meter Tetap harus diberikan peringatan dini Hal ini disebabkan Pantai-pantai kita ini Secara lokal Morfologinya Sangat kompleks Beragam Jadi ketinggian setengah meter Pada teluk Atau pada kondisi pantai tertentu Itu bisa Peramplifikasi Melompat Ketinggiannya bisa menjadi Beberapa meter Meskipun awal datangnya setengah meter Tapi kalau berada di Wilayah teluk Ini bisa Menguap Menjadi lebih dari Satu meter Dan itulah Yang perlu Diwaspadai Kepada masyarakat Dihimbau Untuk Masih tetap Meninggalkan Pantai Di wilayah-wilayah tersebut Masih tetap Meninggalkan Pantai Karena Sampai saat ini Kami Belum Mengakhiri Peringatan Dini Tsunami Jadi Sekali lagi Masyarakat Kami himbau Untuk tetap Tenang Jangan Percaya Dengan berita-berita Hoax Jadi Masih tetap Diminta Dengan tenang Meninggalkan Pesisir Meninggalkan Pantai Menuju Ketempat Yang lebih tinggi Dan Nanti Kami Terus melakukan Saat ini Masih terus Memantau Sebetulnya Diperkirakan Kedatangan Tsunami itu Sekitar Pukul 19.35 Menit Namun Karena Fenomena Alam Itu banyak Hal yang Tidak Pasti Banyak Hal yang Kompleks SOP Yang ada Mewajibkan Kita menunggu Sampai Dua jam Dari Perkiraan Kedatangan Terakhir Karena Masih mungkin Akan terjadi Beberapa Fenomena Yang kita Tidak Bisa Menduga Sehingga Sesuai SOP Kami Masih Menetapkan Peringatan Dini Potensi Tsunami Sampai Dua jam Setelah Pukul 19.35 Waktu Indonesia Barat Sambil Masyarakat Tetap Tenang Terus Memonitor Info BNKG Info BNKG Ataupun Website Inateus Websitenya Inateus BNKG .go ID Jadi itu Kemudian Pastikan Informasi resmi Hanya bersumber Sekali lagi Dari BNKG Yang disebarkan Melalui Kanal komunikasi resmi Yang telah Terverifikasi Yaitu tadi Twitter Instagram Info BNKG Website Inateus .BNKG Go ID Atau melalui Mobile Apps Dan juga WRS BNKG Ataupun bisa Kontakt langsung Ke BNKG Demikian Yang perlu Kami Sampaikan Terima kasih Atas Perhatian Dan Kesabaran Rekan-rekan Media Untuk Menunggu Konfirmasi Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh BNKG Apakah Ada Hal-hal Yang Terkait Dengan Pusat BNKG Silahkan Kapan Konfirmasi Akhirnya Baik Jadi Kami Masih Memantau Terus Jadi Tambah 2 jam Jadi Pukul Sekitar Pukul 21 Lebih 35 Menit Ini Harus Kami Tunggu Sampai Waktu Itu Semoga Tidak Terjadi Apa-apa Jadi Kalau Memang Tidak Ada Indikasi Hal Yang Mengkhawatirkan Pukul 21 Lebih 35 Menit Akan Kami Akhiri Itu Mungkin Ada Daerah-daerah Tertentu Seperti Banten Dan Yang Perlu Lebih Waspadai Banding Dari Lain Lain Tadi Kami Sampaikan Yang Perlu Diyas Padai Adalah Pandek Lang Bagian Selatan Itu Ancamannya Siaga Artinya Ketinggian Bisa Mencapai Maksimal 3 Meter Lalu Pandeklang Pulau Panah Hitam Jadi Di Pulau Panah Hitam Itu Masih Di Pandeklang Statusnya Juga Siaga Kemudian Lampung Yaitu Pesisir Selatan Di Lampung Barat Pesisir Selatan Statusnya Juga Siaga Dan Kemudian Pandeklang Bagian Utara Status Ancamannya Waspada Dan Lebak Dengan Status Ancaman Waspada Itu Daerah-Dara Yang Perlu Di Waspadain Ibu Sampai Saat Sejauh Ini Apakah Ada Indikasi Pesisiran Dari Yang Dipak Di Alam Jadi Ini Kami Belum Mencatat Belum Mencatat Adanya Aktivitas Pesisiran Belum Ada Ini Mungkin Terlalu Gini Karena Itu Tadi Bilang Kalau Tsunami Itu Dua Jam Sudah Satu Jam Dari Perinatan Itu Diku Kalau Dari Pengamatan Buk Apakah Ada Ciri-Ciri Gelombang Yang Dari Pengamatan Beberapa Ketik Tadi Itu Sejauh Ini Jadi Tidak Signifikan Ada Tapi Kami Tidak Tidak Mencatat Itu Tsunami Ada Tipikalnya Namun Tetap Kami Harus Menunggu Meskipun Itu Bukan Tsunami Karena Kalau Itu Tsunami Berarti Sudah Telat Gelombang Sudah Nyampe Jadi Tetap Harus Kita Menunggu Perkembangan Sampai Paling Tidak 21 Lebih 35 Menit Demikian Ada Ada Ketikannya Akhir Akhir Ini Selim Terjadi Gumpa Dan Juga Ketikannya Atau Penyebab Jadi Itu Saya Kira Sebagian Besar Masyarakat Kita Sudah Paham Ya Karena Memang Gerak-gerak Lempeng Tektonik Jadi Aktivitas Pergerakan Lempeng Ini Tentunya Dapat Memicu Gempa Bumi Itu Mohon Maaf Tentang Korban Kami Tidak Memantau Jadi Barangkali Dari BNPB Yang Akan Mencatat Namun Disini Ini Kami Perlu Sampaikan Guncangan Tingkat Guncangan Biasanya Tingkat Guncangan Ini Korelasinya Dengan Kerusakan Dan Korban Itu Karena Kerusakan Bangunan Tadi Nah Ini Dampak Dari Gumpa Bumi Dari Segi Guncangannya Dirasakan Dilebak Pandeklang Skalanya Itu 4-5 MMI Ini Ada Ini Jadi Ini Atap Itu Juga Goyang Jadi Goyang Jadi Kalau Building Code Tepat Ini Insyaallah Tidak Tidak Roboh Contohnya Gedung BMKG Ini pun Tadi Goyang Lama Ini Goyang Lama Tapi Alhamdulillah Tidak ada Kerusakan Kemudian Di Jakarta Ini MMI 3-4 Nah 3 itu Getaran Dirasakan Nyata Dalam Rumah Dan Terasa Getaran Seakan-akan Ada Truk Yang Lewat Itu 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 Tiga Nah Kalau 4 itu Adalah Dirasakan Oleh Orang Banyak Dalam Rumah Dan Diluar Hanya Oleh Beberapa Orang Dan 4 itu Grabah Bisa Pecah Jendela Pintu Berderik Dan Dinding Berbunyi Ini Dirasakan Di Jakarta Nah Itu Kalau Building Code Tepat Rumahnya Dengan Apa Bangunannya Dengan Building Code Tepat Insya Allah Tidak 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 Roboh Tapi Kalau Tidak Memenuhi Building Code Itu Bisa Roboh Kemudian Juga Selain Di Jakarta Dirasakan Di Bandung Serang Bekasi Pangerang Bandar Lampung Purwakarta Bantul DIY Juga Merasakan Kebumen Juga Merasakan Dengan Kekuatan Skala MMI 2 Sampai 3 Tiga Tadi Getaran Dirasakan Nyata Di dalam Rumah Dan Seakan-akan Terasa Ada Truk Yang Lewat Itu Tiga Nah Kalau Dua Itu Getaran Dirasakan Hanya Oleh Beberapa Orang Saja Dan Benda-benda Yang Digantung Bergoyang-goyang Itu Dua Jadi Biasanya Kalau Dua Insya Allah Tidak Tidak Masalah Nah Kemudian Gempa Ini Dirasakan Sampai Kesawahan Malang Kute Antekute Bali Den Pasar Dengan Kekuatan Maaf Bukan Kekuatan Dengan Intensitas Guncangan Skala 2 MMI Jadi Ini Bisa Bisa Kita Bayangkan Bagaimana Dampak Dari Guncangan Gempa Dan Dan Hingga Saat Ini Kami Belum Mendapatkan Laporan Dampak Kerusakan Yang Ditinggulkan Akibat Gempa Bumi Tersebut Demikian Jadi Yang Perlu Kami Sampaikan Bu Dalam Setahun Terakhir Ini Angkat 7,4 Apakah Pernah Terjadi Atau Memang Ini Yang Pernah Sudah Pernah Kan Ada Ada Yang Pernah Silahkan Pak Disampaikan Kalau Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Di Hal Mahera 7,4 Dan Ada 7,2 Untuk Yang Di Tahun Ini Itu Ada Di Laut Bandar Juga Ada Waktu Itu 7,7 Namun Karena Sangat Dalam Sehingga Kami Tidak Mengeluarkan Warning Karena Memang Hasil Modeling Tidak Menunjukkan Adanya Tsunami Jadi Sudah Cukup Banyak Yang Di Tahun Ini Yang Pertama Ini Yang Penting Adalah Ketinggian Jadi Bukan Jarak Lateran Jadi Berada Pada Ketinggian Karena Ini Diperkirakan Sampai 3 Meter Namun Kan Ada Potensi Melompat Menguat Jadi Ya Pada Ketinggian 10 Meter Itu Insyaallah Sudah Aman Jadi Tadi Sudah Kami Sampaikan Kami Akan Menunggu Sampai Pukul 21 Lebih 35 Menit Yaitu 2 Jam Setelah Perkiraan Kedatangan Tsunami Yang Terakhir Demikian Ibu Kalau Selain Himbauan Untuk Masyarakat Misalnya Di Kota Yang Dihimbau Seperti Apa Bu Mungkin Dibangunan Seperti Apa Bu Yang Dihindari Atau Keluar Rumah Seperti Apa Ya Jadi Kami Menghimbau Kalau Bangunan Itu Masih Kokoh Seperti Kita Ini Sekarang Ya Kita Ada Di Dalam Gak Apa Apa Tapi Kalau Karena Gempa Tadi Ada Retakan Bangunan Bangunan Rusak Dan Mengkhawatirkan Ada Yang Akan Jatuh Ya Jangan Ada Di Situ Cari Tempat Yang Aman Jauh Dari Bangunan Yang Mudah Rusak Roboh Atau Ada Yang Jatuh Jadi Tergantung Kondisi Bangun Masing-masing Bangunan Yang Kita Berada Seperti Itu Ya Namun Sekali Lagi Tetap Penang Karena Kepanikan Itu Justru Akan Mengakibatkan Kecelakaan Demikian Terima kasih Kami masih Kami masih Menunggu Potensi Tersebut Tapi Ini Tadi Udah Ada Susulan Jadi Belum Ada Susulan Gempa Gempa Cukup Teman-teman Cukup Ya Mungkin Closing Statement Saya Minta Masyarakat Untuk Tetap Tenang Meskipun Masih Waspada Terutama Masyarakat Di pesisir Tadi Banten Kemudian Lampung Di daerah Dari yang kami Sebutkan Tadi Di pesisir Di Banten Lampung Atau Jawa Barat Bagian Selatan Mas Mohon Untuk Tetap Menjauh Dari Pantai Cari Ketinggian Paling Tidak 10 Meter Ke Atas Demikian Namun Tetap Tenang Waspada Terus Memonitor Info BMKG Melalui Berbagai Kanal Jangan Mudah Terpancing Oleh Berita-berita Yang Tidak Bersumber Dari BMKG Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Teman-teman Sudah datang BBMKG Dan kami Harap Teman-teman Bisa menunggu informasi Updating Terkait dengan Pestiwa Gempa Yang terjadi Di Kabupaten Masjid Bersama Itulah Ponferensi Press Dari BMKG Dwi Korita Yang merupakan Kepala BMKG Mengatakan Bahwa BMKG Mengeluarkan Peringatan Tsunami 5 menit Setelah Terjadi Gempa Tadi Kita Tahu Bahwa Gempa Terjadi Sekitar Pukul 19 Lebih 3 Menit Waktu Indonesia Barat Dan BMKG Mengeluarkan Peringatan Tsunami Pada Pukul 19 08 Waktu Indonesia Barat Bersama Bersama